hai hai oke ini apa sih yang harus dilakukan pertama kali ketika anda akan memakai aplikasi cellit yang pertama ini setelah didownload ini adalah HP kasir ya HP kasir disini anda bisa login untuk bisa memantau misal jadi aplikasi kasir ini bisa di install di banyak HP jadi dan tak terbatas mau di install berapa banyak pun silahkan itu saya punya lima HP ya silahkan install semua juga gak apa-apa dan disini karena ini belum pertama kali buat maka kita isi data dulu yang pertama kali adalah nama toko anda misal kedai Akilah gitu ya dan alamatnya Tanjung Anom Hai Tanjernak Tanjernak ke rumah Hai toh 5 gelang itu Hai dia nomor HP di sini ini Pak harus akan lebih baik bukan harus itu memakai nomor HP anda sendiri jadi kenapa pakai nomor HP anda sendiri ingat gitu jadi intinya anda ingat dengan nomor itu karena itu nanti sebagai kode untuk mengkoneksikan antara aplikasi konsumen dengan aplikasi anda yang dikasih password disini belum ada apa ya namanya ya reset password belum ada terus kemudian untuk memulihkan password atau tahu password dimana juga belum ada jadi anda mencatat sendiri password yang anda buat disini jadi sementara ini belum ada fitur untuk mengetahui password anda jika lupa gitu jadi mohon untuk diingat passwordnya dan klik daftar disini Hai nah disini anda akan disuguhkan sebuah halaman kosong ya aktiviti kosong kenapa lah ini kosong kena karena belum ada barangnya belum ada barangnya jadi ini harus input barang sopan S teh ini cita-cita saya cita-cita saya ingin jualan S teh kemudian 50 harga belinya seribu kita jual lima ribu karena ini cuma kuyennya jadi ini enggak beneran ini terus gimana ada yang beli lima ribu ada saya beli S18000 pernah nah ini kemudian kita input ini S teh berhasil kemudian kita buat lagi barangnya apa kopi Hai stok barangnya lima puluh harga belinya misalkan 3.000 kopi kan mahal ya kopi mahal 3.000 harga jualnya 7.000 lapangnya 4.000 lumayan nah ini udah ada dua dua udah ada dua barang ya yang disini nah kok tetap aja kosong gitu karena ini tidak mereload secara otomatis memang dibuat tidak mereload otomatis biar koneksinya tidak terlalu banyak memakan data jadi harus di klik kemudian reload gitu disini Hai nah setelah ada barang seperti ini kita bisa konsumen itu bisa login selit ketika keluar pertama kali adalah ya Anda bisa memeng apa itu memasang apa ya kayak brosur-brosur itu di meja-meja atau ditempel di tembok-tembok dengan model seperti ini sekarang Anda bisa pesan makanan minuman di kedai akhila bisa lewat HP ketik selit costumer nah sebenarnya aplikasi ini bisa dibuat custom nama jadi misal ini namanya kan memang belum saya buat disini namanya ini kedai akhila jadi ketik kedai akhila di Playstore karena kenapa belum saya buat karena ini belum saya sempurnakan betul kemudian belum sampai ke bener-bener rilis gitu jadi nanti kalau satu bulan udah dipakai baru saya buat kemudian selit di customer seperti itu Nah setelah ini terinstall karena scan QR kode nah QR kodenya ini ini dibuat di QR kode generator copy aja lalu paste atau bisa input nomornya ini nah karena nomornya ini itu bukan nomor ini ini nomor yang di baru saya Hai nah ini Hai nomornya ini bisa dilihat di sini 081-081-391-0054642 gitu ya kemudian klik input biar nama konsumennya misalkan Hai asan konsumen nggak usah pakai tusan konsumen yang penting namanya aja ya nomor HP ini nomor HP kemudian klik daftar nah disini udah muncul sama ST 5000 kopinya 7000 gitu Nah kalau belum ada fotonya Nah kita buat foto disini klik menu kemudian edit barang kemudian klik ST kemudian kita tambahkan foto disini ini misalkan gambar ST nya belum keluar ini harus di preload seperti ini nah ini gambar ST nya keluar kemudian copy kita pilih foto Hai kemudian copy kita pilih foto Hai ini gambar copy ini gambar copy Hai terus Hai ke sudah Hai kok belum keluar lagi nah ini harus di reload ini gambar copy nya keluar seperti ini kemudian setelah ini ini profil kosong ya disini ya kita input profil 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 klik kedai nya atau profil ini ada edit profil disini klik menu kemudian edit profil pilih foto Hai ini adalah foto ya ini adanya fotonya ini foto kedai nya kemudian kita tambah disini profilnya ini adalah tulisan profil ini ada seperti ini jadi hanya huruf dan angka saja kalau enggak nanti error kemudian klik klik ini harusnya edit ya nanti saya ganti coba kemudian nah ini profilnya kok kosong ini harus keluar dulu kalau ini ini loading masalah ini belum keluar ya belum ke-upload bayang tapi tadi ya coba ya kalau ini fotonya belum ke-upload belum di-upload fotonya tadi belum di-upload oke kita upload nah malah kita coba disini apakah masih error kita tutup dan kita buka lagi nah ini udah keluar oke gambarnya udah keluar gambar gambar ini adalah gambar kedai akila adanya cuma ini nah setelah fotonya keluar ini juga fotonya keluar di atas ini jadi nama ini akan keluar disini juga sesuai dengan alamatnya dan nomor HPnya juga nah disini juga ikut ganti ini gambarnya jadi aplikasi ini juga ikut mengganti nama kedai akila cuma depannya aja tetap pakai nama sel gitu tapi di dalamnya udah ganti sesuai semuanya sesuai dengan variabel yang anda isi gitu nah kemudian setelah ini jadi ya ini bisa berfungsi sebagai kasir jadi kalau kasir itu langsung disini jadi ini fungsinya kasir kemudian langsung bayar jadi misal oh Rp10.000 nggak cukup doangnya haruslah Rp20.000 selesai gitu ya ini bisa fitur cetak tapi harus nanti pakai HP beneran selesai gitu nah kemudian dari pihak konsumen itu juga bisa mengisi misal saya pengen beli es teh kemudian saya pengen beli kopinya dua gitu ya kemudian pihak konsumen bisa klik ranjang disini nah saya berada dimana gitu ngetik ya saya berada di meja 7 gitu kemudian klik kirim disini nah setelah klik kirim ini baru keluar kirim pesanan kemudian klik kirim pesanan ini terimakasihnya keluar terus ini terimakasih keluar terus nggak tahu nih nanti tak berbaik lagi udah nah disini keluar ini harusnya bunyi karena ini ada pemberitahuan sell it pembeli baru gitu ya kemudian harusnya bunyi ting ting gitu tapi nggak tahu kenapa ini nggak punya kemudian ini diproses kemudian misal ini proses gitu ya nah ini juga tulisan proses 2 disini kemudian pada konsumen itu muncul tulisan barang telah diterima kalau barang diterima nanti kan intinya ini dikirim kemudian pihak konsumen menyetujui oh barang sudah saya terima di sini ada tulisan terima 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 gitu kemudian dari pihak ini juga ganti jadi pending gitu nah ini tinggal lihat khasan konsumen saya berada di meja 7 dia belinya apa saja sih kan gitu oke bisa di print bisa dibayar sama ini pakai uang kebeli buang selesai jadi konsepnya seperti itu jadi ini sangat sederhana gitu ya nah ini kok padahal udah dibeli kok tetap 50 ya ada stopnya harus di reload nah seperti ini jadi nggak bisa ini memang dibuat static itu untuk biar nggak terlalu berat karena tadinya udah saya buat jadi auto eh apa ya jadi auto update gitu namun berat banget di HP nanti berat banget nah mau nggak mau kita buat ini static terus kemudian saya tambahkan tombol reload di atas ini kemudian ya setelah itu seperti itu kemudian kita bisa melihat transaksi hari ini kejual 2 sama 3 kemudian labanya keluar seperti itu bisa melihat kemarin juga kapan itu bisa terus disini kita bisa mengedit barang oh udah tadi ya mengedit barang kemudian bisa mengedit stock eh salah mengedit stock misal ini ST nya ditambah misal tambah berapa tambah 11 gitu oke kirim udah langsung 59 kopinya kita tambah lagi ini tambahnya ini oke nah ini ada sisa kuota stok nah disini yang ada pembayaran itu sebesar 20 rupiah per stoknya itu jadi ketika terjual satu maka membayar 20 rupiah dan ketika anda mendaftar itu mendapatkan 2 ribu stok 2 ribu transaksi nah ketika mau tambah klik tambah aja disini bisa harga rp20 per stok kemudian pilih aja 3 ribu stok itu 60 ribu 4 ribu stok 80 ribu dan seterusnya tinggal klik aja dan mau whatsapp juga bisa disini nah ini nanti anda akan terkirim sms otomatis nah kemudian apalagi ada recap bulanan ya disini nah disini recap 1 bulan itu dapetnya berapa aja tanggal ini, tanggal ini, tanggal ini, tanggal ini nah ini kan baru sehari ini kita buat jadi tanggalnya pada kabur nah ini ada notifikasi sistemnya seperti itu oke kira-kira seperti itulah akan kita perbaiki ini ini terimakasihnya keluar terus kita coba ya sekali lagi disini nah ini harus berada di halaman utama seperti itu ketika ada pembeli baru klik kirim kesana nih nah ini langsung ada kesana harusnya bunyi nah ini kalau nanti fitur auto cetak ini diaktifkan maka ketika ada pembeli baru nanti akan keluar di printernya langsung kemudian namanya siapa berada di mana di printernya terimakasih selamat malam dan selamat mencoba terima kasih terima kasih